selamat datang di finis untuk pasukan pas kibra dari SMP atau Yayasan dan sosial Ali Usman ucapan terima kasih saya ucapkan dari Panitia Panitia tidak bisa membalas apa-apa hanya dengan ucapan jajah kemuwah ahsana jajah Wok Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Saya ucapkan. Terima kasih. 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 Selamat malam kami ucapkan kepada seluruh warga desa Uroro dan sekitarnya. Hadir di hadapan pandangan semuanya dalam rangka memperingati tahun baru Islam dan santunan anak yatim desa Uroro gondang lagi malam. Terimalah kehadiran kami. Terimalah kreasi kami. Yang akan tampil di hadapan pandangan semuanya adalah Siswa, Siswi, SMP, SMK, Ali Usman, Uroro gondang lagi malam. Kami mohon berikan semangat untuk putra putri kami. Berikan aplos yang terbaik untuk putra putri kami. Akan berkreasi di depan pandangan semuanya. Ini adalah di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ali Usman gondang lagi. Masih prepare Bapak Ibu? Monggo yang mungkin masih ada di sebelah atau masih jauh bisa mendekat kepada kami. Biar tahu bagaimana kreasinya, bagaimana dengan aktivitas dari Siswa, Siswi, SMP, dan SMK Ali Usman. Oke, saya mau ngetes ke semangat. Siswa, Siswi, SMP, dan SMK Ali Usman. Masih semangat? Baik, yang menjawab 10.000. Oh, teater. Baik. Oh, pakai suara yang sendiri. Mana? Oh, sudah dibikin di situ. Dan perlu kami informasikan bahwasannya kreativitas ini nanti semuanya hasil dari karya Siswa, Siswi, SMP, dan SMK Ali Usman. Yang terpandang, memiliki kepribadian yang ambisius dan bijaksana. Dia adalah Hindun binti Utwah, istri Abu Sufyan yang memiliki kebencian yang tinggi terhadap Islam. Karena Hamzah, sang singa Allah, telah membunuh Utbah, ayahnya, syaibah, kakaknya, dan Al-Walib bin Utbah, pamannya. Kemudian, Hindun menemui wasi seorang budak yang ahli dalam memegang tombak untuk membunuh Hamzah. Wahai wasi, aku punya pekerjaan untukmu. Pekerjaan apa, wahai Hindun? Balaskan dendamku kepada Hamzah. Bunuh dia, bawalah jantungnya kepadaku. Jika kau dapat melakukannya, aku akan berikan kau perhiasan yang mewah, dan aku bebaskan dari perbudakan. Pada saat perang badar, Hindun dan para wanita lainnya memainkan rebana untuk memberi semangat kepada kaum Quraysh. Wasi selalu mengincar-ngincar Hamzah dibalik pohon dengan tombaknya. Dan mengenai perutnya, setelah perang, Hindun dan para wanita lainnya merusak wajah tentara Islam. Setelah pembunuhan tersebut, wasi segera memberitahukannya kepada Hindun. Hindun, aku telah berhasil membalaskan dendamu. Aku telah membunuh Hamzah. Aku bangga kepadamu. Tunjukkan di mana jasadnya. Hahaha, Hamzah, kau dengar aku? Aku Hindun putrinya Utbah. Kau ingat para korbanmu? Ayahku, kakakku, pamanku. Kematianmu belum cukup bagiku. Kematianmu sangatlah ringan bagimu. Setelah memakan jantung Hamzah, Hindun naik ke atas bukit. Hahaha, kami telah membalas kekalahan pada perang badar. Kejamuk perang kedua lebih dahsyat dari perang pertama. Hahaha, dan aku tidak bisa menahan kepedihan atas kematian Utbah. Di tengah perjalanan, Hindun melewati beberapa mesjid dan melihat orang yang sedang melakukan ibadah sholat di dalamnya. Hatinya mulai tersentuh. Ia merasa senang atas kemenangannya. Namun, ia merasa ada kesedihan yang tak dapat dipenuhi dalam dirinya. Dia segera menepis itu. Dan beberapa tahun kemudian, pada saat Fathul Makkah, Abu Sufyan telah masuk Islam, sedangkan Hindun tetap pada pendiriannya. Namun, saat Hindun sedang menyembah berhala, terdengar kumandang azan kembali menyentuh hatinya. Ia berkata dalam hati. Setelah itu, Hindun berjalan ke depan kamarnya melihat suami sedang selesai melaksanakan sholat. Lalu, ia pun menghampirinya. Wahai suamiku, mengapa engkau terlalu patuh dengan Islam? Wahai istriku, sesungguhnya Islam adalah agama yang benar. Marilah, Hindun, kita bersama-sama meluk Islam. Tidak suamiku, aku telah membenci Islam. Wahai Hindun, percayalah agama Islam adalah agama yang benar. Islam? Islam adalah agama yang benar? Ingatlah suamiku, Islam telah membunuh pamanku, ayahku dan juga kagakku, wahai suamiku. Ayolah, Hindun. Tidak suamiku. Pada saat fathumakkah, Hindun melihat umat Islam sholat di depan Ka'bah dengan gerakan yang indah. Sehingga menyentuh hatinya, kemudian Hindun segera menjumpai suaminya. Wahai suamiku, aku ingin memeluk agama Islam. Mengapa kau berubah pikiran, wahai Hindun? Demi Allah, wahai suamiku, aku tidak pernah melihat Allah di depan Ka'bah. Mereka datang berbondong-bondong untuk mengerjakan sholat, ruku, serta sujud, wahai suamiku. Alhamdulillah, akhirnya kau sadar juga bahwa Islam adalah agama yang benar. Wahai suamiku, bawalah aku menghadap Rasulullah. Tidak, aku tidak ingin menemanimu kepada Rasulullah. Aku takut Rasulullah marah. Engkau telah membunuh pamannya Rasulullah. Setengahnya Allah, wahai Hindun. Hindun segera menjumpai Rasulullah dengan wanita lainnya untuk dibayat. Hindun memakai cadar agar Rasulullah tidak melihatnya. Rasul pun berterima kasih kepada para wanita yang ingin memeluk Islam. Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang kumuliakan selain engkau dan tidak ada kebenaran kecuali Islam. Dan pada saat dibayat, Rasulullah melarang mereka untuk mencuri. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Apakah aku boleh mengambil hartanya? Dan Rasulullah pun melarang mereka untuk berzina dan membunuh anak mereka. Kami tidak membunuh anak kami. Kami merawat dengan kasih sayang. Tetapi, saat anak kami sudah dewasa, kalianlah yang membunuhnya di medan peperangan. Dan Rasulullah melihat salah satu dari wanita tersebut. Kemudian beliau bertanya, Apakah wanita tersebut adalah Hindun? Benar, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku, Ya Rasulullah. Maafkan aku atas kesalahanku yang telah kulakukan kepada pamanmu, Ya Rasulullah. Aku yang telah membunuh Hamzah Sang Singa Allah. Aku yang telah merusak wajahnya Hamzah, Ya Rasulullah. Aku telah memotong hidung dan telinganya Hamzah, Ya Rasulullah. Bahkan aku yang telah memakan jantungnya, Ya Rasulullah. Rasulullah tidak marah kepada Hindun. Namun, Rasul tersenyum kepadanya. Lalu Hindun bersyahadat dan dia telah memeluk Islam. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yayasan dan Sosial Ali Usman. Dilanjutkan atraksi yang kedua. Baik Bapak Ibu yang berbahagia masih ada satu lagi tampilan dari SMP dan SMK Ali Usman. Kita sejenak menghilangkan rasa lelah yang sudah berjalan sekian meter. Masih ada satu tampilan dari SMP dan SMK Ali Usman untuk menghibur penjendengan semuanya? Ya. Aman. Aman Pak Bro. Maukah Bapak Ibu Dewan Guru? Oh nanti. Nanti. Baik. Masih prepare jaga darah. Silahkan jaga jarak dulu. Ya. Pak Gopur. Pak Mundip silahkan jaga darah dulu. Geser. Nanti kalau misalkan sudah siap bisa memberikan informasi kepada kami. Hadirin yang berbahagia warga desa, orang-orang dan sekitarnya inilah kami kehadiran kami. Siswa-siswi SMP, SMK Ali Usman. Ura-ura kondang lagi malang dalam berkreasi, dalam berinovasi. Yang tentunya ingin mendapatkan sebuah kata prestasi. Masih banyak insya Allah nanti tampilan-tampilan maksudnya dari RT, RT selanjutnya setelah kami nanti ada sekitar insya Allah 17 kelompok atau RT atau apalah nanti. Dengan berbagai macam sound systemnya yang menggelegarkan dunia atau bumi, ura-ura dan sebagainya. Oke, cek semangat untuk siswa-siswi SMP Ali Usman. Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Penonton ini yasih semangat, alhamdulillah. Kita doakan tampilan ini nanti berjalan dengan lancar. Oke, ready? Sik. Sik, Sony. Sik, prepare. Sabar Pak Munib, sabar kebisla mulia. Penat. Asik. Special perform. SMP SMP. Ali Usman, ura-ura, bontang legma. Vyutiri Asrundia Pro Audio Sound System. Satu, dua. Sekali lagi, hadirin yang berbahagia. Inilah tampilan dari siswa-siswi SMP dan SMK Ali Usman. Bontang legma. Di bawah naunga. Nyayasan pendidikan dan sosial. Ali Usman, ura-ura, bontang legma. Pak Ulurah Nikilo. Putra Putri Lincenengah. Kreativitas dari Putra Putri Lincenengah. Bersata Pak Koramil. Ini adalah siswa-siswi dari SMP-SMK Ali Usman. Alhamdulillah. Bisa bergenerasi, bisa berpartisipasi. Dalam rangka memperingati tahun baru Islam. dan santuran anak yatim. Desa. Ura-ura, pendang legma. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 siap Pak Lurah mau Pak Razikin kita jagungan nanti baik terima kasih untuk AS Runda sound system Alhamdulillah sudah menggelegar tenang saja Bapak Ibu yang ada disini jangan bubar dulu masih 17 sound system yang nanti akan menghibur jenengang sabar sabar dan sabar oke monggo Pak sound system bisa langsung menuju Pak sound system yang dari SMP bisa berjalan biar nanti carikan tempat, terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru dari SMP dari SMK Lusman yang sudah membantu kelanjaran atau berpartisipasi 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 dalam kegiatan ini tetap berpartisipasi tetap berpartisipasi adik-adik G S Pancar oh iya ya sekali lagi oke oke selamat jalan adik-adikku siswa siswiku SMP SMK Lusman mudah-mudahan perjalanan panjeningan yang cukup melelahkan bisa menyehatkan panjeningan semuanya waduh wis eh terima kasih 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 terima kasih